World Talish World Armor World Shield World Lens World Crown World Wand World Ark Zaman dahulu dunia hidup dalam keseimbangan kekuatan cahaya dan kegelapan. Tapi semua berubah setelah kekuatan kegelapan kehilangan kendalinya. Sang Dewa kemudian harus menyegel kekuatan kegelapan tersebut di dalam kerak bumi dan sebagian lainnya diubah menjadi sebuah kunci. Kemudian Sang Dewa pun menghilang. Berjuta tahun kemudian, para ilmuwan berhasil menemukan kunci tersebut dan melakukan sebuah penelitian. Setelah ditelusuri, kekuatan jahat di dalamnya mengamuk meskipun akhirnya berhasil dihentikan oleh para pahlawan saat itu. Dan kekuatan kegelapan tercerai beraih menjadi tujuh artifak dunia yang dikenal sebagai World Legacy. Ini adalah sebuah cerita tentang tiga pemuda yang ditakdirkan bertarung melawan kejamnya dunia. Sekaligus memutuskan nasib kehidupan di bumi dalam bayang-bayang World Legacy. Dahulu kala, di sebuah pedalaman hutan yang bernama Hutan Celestia, terdapat suatu desa. Desa ini secara turun temurun menyimpan sebuah tongkat keramat yang digunakan dalam praktik ritual maupun budaya mereka. Dari generasi ke generasi, tongkat ini berhasil menciptakan barier yang sanggup menahan berbagai macam ancaman luar. Saat ini, pewaris tongkat keramat tersebut adalah seorang gadis muda bernama Ip. Gadis yang dipilih oleh desa untuk mengemban tongkat keramat. Dan Ip juga mempunyai seorang kakak laki-laki yang bernama Ninggirso. Dia adalah salah satu petarung kuat bersenjatakan tombak di desanya. Selain itu, Ip juga mempunyai teman sebaya. Namanya adalah Orem. Seorang petarung muda yang sangat mengidolakan legenda pahlawan dunia di zaman itu. Yang disebut juga sebagai World Hero. Dan selain itu, Ip juga berkawan dengan seekor naga kecil yang bernama Imdak. Dan ini adalah cerita tentang petualangan mereka. Jadi sebenarnya ada alasan tertentu kenapa para penduduk desa tinggal dan membangun peradaban di tengah hutan selestia. Alasannya adalah crawler. Ras serangga yang sedang marak berkeliaran di dekat wilayah hutan selestia. Mereka sudah dari dulu mengganggu kehidupan manusia di sekitarnya. Dan sudah lama juga petarung di hutan selestia melakukan pertahanan melawan gerombolan crawler ini. Suatu ketika, Ip dan kawan-kawan pergi ke batas wilayah hutan untuk membantu bertarung mengusir para crawler. Meskipun sudah ada barier yang mampu menahan mereka masuk ke dalam wilayah desa, Ip dan kawan-kawan bermaksud membantu meringankan barier tersebut. Dan disinilah awal dari segalanya. Ip tiba-tiba mendengar suara misterius yang berasal dari salah satu sudut pedalaman hutan. Karena penasaran, dia pun pergi menghampiri sumber suara tersebut. Yang kemudian dia terprosok jatuh dan tanpa sengaja dia menemukan sebuah benda raksasa menjulang ke angkasa. Imdak segera menyusul, termasuk juga Orem dan juga kakaknya yaitu Ninggirsu. Benda raksasa itu seperti sudah lama ditinggalkan. Bersama-sama, mereka mendekati bangunan tersebut. Dan betapa takjubnya mereka. Tiba-tiba bangunan tersebut memancarkan cahaya biru yang menyala dengan sangat terang. Bangunan tersebut seolah-olah hidup kembali. Dan dari balik bangunan tersebut, muncul sesosok peri kecil dengan warna cahaya yang sama seperti yang dipancarkan oleh bangunan tersebut. Dia kemudian menyadari bahwa respon bangunan tersebut yang tiba-tiba menyala merupakan reaksi dari tongkat keramat yang dibawa oleh Ip saat itu. Peri ini mengaku bernama Lee. Dia pun berterima kasih kepada Ip dan menjelaskan segalanya yang telah dia alami. Dia bercerita kalau dulu dia ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi sayangnya dia disegel ke dalam bangunan tersebut oleh para penguasa di zaman itu. Yaitu McKnight. Lee mengaku dia sudah lama menunggu seseorang yang mempunyai kekuatan seperti Ip untuk dinobatkan menjadi world hero. Lee juga menjelaskan bahwa bangunan yang baru saja diaktifkan secara tidak sengaja itu sebenarnya dinamakan World Legacy. Artifak raksasa peninggalan dunia yang totalnya itu ada tujuh. Semuanya tersebar di penjuru dunia. Dan World Legacy yang ini disebut sebagai World Challenge. Lee pun meminta tolong pada Ip dan kawan-kawan untuk mencari World Legacy lainnya yang tersebar di beberapa tempat lain. Supaya dunia ini bisa segera diselamatkan. Setelah semuanya sepakat, Lee menyusutkan World Chalice dan memberikannya kepada Ip. Sekaligus melimpahkan kekuatan terpendam World Chalice pada mereka semua. Diberikanlah kepada Orem, Ip, Imdak, dan juga Ninggirso. Mereka semua berubah menjadi petarung yang lebih mumpuni. Dengan kekuatan World Chalice, mereka semua memulai petualangannya mencari ke enam World Legacy yang masih tersebar di luar sana untuk menyelamatkan dunia. Sasaran pertama mereka adalah World Legacy yang berdasarkan pengamatan Lee ada di tanah basah kawasan para Crawler. World Legacy yang juga dikenal sebagai World Armor. Orem dan kawan-kawan pun bergegas ke sana dan mungkin ini adalah pertama kalinya mereka memasuki markas utama para Crawler. Mereka pun juga berkeinginan untuk menghabisi para Crawler yang sudah lama meresahkan dunia. Dan sesampainya di sana, mereka langsung terlibat pertarungan sengit yang ternyata kali ini Big Boss dari para Crawler pun juga turun tangan, yaitu X-Crawler. Baku hantam pun kemudian terjadi. Orem dan Imdak menghalau setiap Crawler yang ada. Di sisi yang berbeda, Ip dan Inggirsu juga bertarung bahu-membahu menumpas para Crawler. Dan akibat kekuatan World Chalice yang baru diperolehnya ini, mereka berhasil mengalahkan Crawler dengan cukup mudah. Sekaligus menumpas keresahan yang selama ini mereka lakukan. Kini mereka tinggal mengaktifkan World Armor yang sekarang tepat ada di seberangnya. Tapi, mereka tidak sadar bahwa ada tujuh cahaya dengan warna yang berbeda mengintai mereka dari kejauhan. Dan sebelum Ip mengaktifkan World Armor menggunakan tongkatnya, tujuh cahaya ini melesatkan serangan yang sangat mengerikan pada Ip. Seolah-olah mencegahnya untuk mengaktifkan World Armor, Ip kemudian terperangkap dan ditangkap. Ternyata tujuh cahaya itu adalah para Magnite, penguasa sekaligus petarung terhebat di masa itu. Mulai dari pemimpinnya, yaitu Blue Sky. Kemudian petarung lainnya, Red Moon, Orange Sunset, Yellow Star, Green Horizon, Indigo Eclipse, dan Purple Nightfall. Setelah berhasil menangkap Ip, para Magnite pun menghilang. Meninggalkan Orem, Ninggirsup, Lee, dan juga Imdak. Mereka kehilangan Ip. Kemudian, Orem dan Ninggirsup pun tidak tinggal diam. Bersama anggota yang tersisa, mereka memutuskan untuk menyelamatkan Ip terlebih dahulu. Dan kini, mereka menuju ke markas para Magnite. Dan kebetulan sekali, di sana mereka juga menemukan dua World Legacy yang saling berdekatan. Pertama adalah World Shield. Dan kemudian World Lance. Mereka menuju World Shield terlebih dahulu, yang kebetulan merupakan markas para Magnite. Dengan mengandalkan kekuatan World Challenge, Orem, Ninggirsup, Imdak, dan juga Lee bergegas masuk ke dalam. Di sana, Ip sedang diamankan dan diambil tongkat keramatnya. Meskipun begitu, Ip dalam hati terhiran karena para Magnite sama sekali tidak melukainya. Tidak lama kemudian, Orem dan Ninggirsup pun sampai di kediamannya. Dan kali ini, para Magnite tidak segan-segan melawannya dengan segala kekuatan penuh. Mereka menggabungkan dirinya menjadi spektrum supreme. Meskipun masih memiliki kekuatan World Chalice, tapi tetap harus diakui, Orem dan Ninggirsup pun sedikit gemetar berhadapan dengan Magnite yang merupakan petarung legendaris di zaman itu. Tapi Orem dan Ninggirsup memikirkan cara strategis untuk menyelamatkan Ip tanpa harus mengalahkan Magnite. Yaitu dengan cara menjelundupkan Lee ke dalam markas Magnite. Mereka pun berhasil menjalankan operasi tersebut, dan setelah melakukan pencarian, Akhirnya Lee berhasil menemukan Ip. Ip sangat senang karena dia kemudian akhirnya berhasil bertemu dengan Lee. Tapi hal itu tidak berlangsung lama. Karena tiba-tiba senyum Lee menyeringai. Sangat mengerikan. Pancaran cahaya yang selama ini menyelimuti tubuh Lee pun seketika menghilang. Dan beginilah wujud Lee sebenarnya. Sesosok perihitam bermata merah. Cahaya yang selama ini menyinarinya ternyata hanya tipu muslihat. Untuk mengelabui orang-orang. Dan bukannya menyelamatkan Ip. Lee justru mengubah World Chalice menjadi hitam pekat seperti wujud aslinya. Dan lebih parahnya lagi. Entah apa rencana Lee, Dia seketika memasuki tubuh Ip. Dan mengendalikannya. Dan berubahlah mereka menjadi Ibli. Sosok World Chalice sesungguhnya dengan kekuatan penuh. Kini telah merasuki tubuh Ip. Sosok World Chalice sesungguhnya dengan kekuatan penuh.